Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jumpa lagi bersama saya di Warawiri Channel Kali ini kita akan membahas Alur cerita sinetron saura cinta Untuk episode malam ini Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa nonton sampai habis Supaya tidak terjadi kesalahpahaman Di antara kita Dan bagi yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian tak ketinggalan alur cerita Untuk episode selanjutnya Di awal sinopsis terlihat Dina dan dokter Aka Yang bersama-sama menerbangkan lampion Di acara dinner romantis Nampak Vina yang sangat bahagia Dokter mengatakan lampion itu indah Kayak kamu Apakah dokter Aka sudah mulai suka Jagas terhadap Vina Dan melupakan perjanjian Dengan Ariel untuk menjauhi Vina Karena tahu bahwa Vina adalah wanita yang sangat materius Di sisi lain Di sisi lain Nampak Ariel dan Intan pun pergi ke acara dinner romantis itu Nampak Ariel dan Intan sangat bahagia Ariel terkejut Ariel melihat dokter Aka dan Vina sedang bersama-sama Ataupun pasti akan marah dan membatalkan perjanjian itu bersama dokter Aka Yaitu Intan yang berpura-pura menjadi Hana Istri dari dokter Aka Lanjut adegan terakhir ya guys Terlihat panjang yang sedang Terlihat panji yang sedang bernyanyi di acara dinner romantis itu Namun ada yang aneh Terlihat ada dua orang yang sedang berdansa Dan mereka memakai topeng potos samudera dan cinta Sama sepertinya itu adalah Jono dan Maimuna Yang sengaja memakai topeng itu Karena mereka sangat mengagumi ketampanan dan kecantikan samudera dan cinta Panji yang melihat pun terkejut Di sisi lain terlihat Pak Rusdi, Bu Nopi, dan Bu Lila Lah yang datang ke acara dinner romantis itu Pun terkejut Mereka melihat ada dua orang yang memakai topeng samudera dan cinta Andra dan Ica Yang datang ke acara itu pun dibuat kaget Melihat Mereka berdua memakai topeng samudera dan cinta Wah guys Sepertinya Maimuna dan Jono Akan ketahuan mereka lah Yang menolong cinta dan samudera Dan apakah Jono dan Maimuna Akan memberikan Seputar Cinta dan mentari ke Pak Rusdi Dan keluarganya Jika memang itu akan terjadi Berarti sebentar lagi samudera dan cinta Akan segera syuting Namun di sisi lain Si Panji Yang sedang melihat Apakah si Panji Akan diam saja Dan pastikan si Panji Akan merencanakan sesuatu Dan mengambil samudera dan cinta Dari tangan Dari tangan Jono dan Maimuna Sepertinya mentari Yang diculik oleh si Panji Dan si Pina Agar rencana Panji Tidak ketahuan dan gagal total Wah Bikin pada saran ya guys Dengan alur ceritanya Yang semakin seru dan menarik Untuk kita saksikan Jangan lupa Saksikan terus samudera cinta Khusus malam ini Pukul 21.45 Hanya di SCCP Saksikan dulu Saksikan info dari channel ini Niminunuriri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh